Halo guys, selamat pagi siang, sore, malam tergantung kalian nontonnya dimana, sama siapa, dan apa lagi, Vin? Oh, lupa ya gue ya? sama siapa, dimana, dan kapan itulah pokoknya nah, kembali lagi dengan gue dan Kevin di Kuntuy Kuliner Santu hari ini kita kemana, Vin? kita masih kuliner sekitaran Gading ya, kita masih ada di sekitaran Gading tempatnya di Poetjo Shafi Howie Polly Wings, nomor satu Bukan, beda, beda, beda Poetjo Shafi Hayamuruk, nomor satu nah, ini Poetjo-nya itu dari Pontianak dan kita, gue sama Kevin maksudnya itu juga ajak anak Pontianak, salah satu pemain SM satu-satu yang dari Pontianak, Kevin nah, buat kalian yang penasaran, ikutin gue sama Kevin siapa orangnya, dan gimana rasanya ikutin terus mantep ya, oke, terus nah, gue lah udah langsung ketemu sama bapaknya yang biasa masak ini udah berapa lama mas? ini udah berdiri di Kapakan Dini? Poetjo Shafi Hayamuruk 61 berdiri dari tahun 1991 1991, gila, gue aja belum lahir tuh 1991 ini asli Pontianak? asli Pontianak, mantap jadi, rasanya taste-nya udah bener-bener dari sana ya? iya, dari sana kopi juga dari sana mantap, lu lihat tuh si Kevin udah kelaparan gaji buta, dia gak mau ngomong sama orangnya ini sekarang gue pake Kevin udah di tempat gue mau pesen nah, buat kalian yang penasaran siapa sih pemain satria muda yang dari Pontianak langsung aja, kita kasih tau ini dia what's up bro Rizal Falcone sampai dulu dong Jal selamat datang di Kuntuy kuliner santu nah, Jal lu kan dari Pontianak nih lu ajak ke restaurant Pontianak kalau disini kita pesennya apa? apa yang favorit mas, boleh minta menu-nya mas? menu-nya di sini oh menu-nya di sini apa yang Jal kalau gue sih andalannya kue tiyo goreng lu mau kue tiyo goreng? kalau kita apa Vin? kalau dia goreng, kita coba yang siram kali ya kita coba yang siram nah, Jali nyobain kue tiyo goreng gue sama Kevin akan coba kue tiyo siram oke? buat kalian yang penasaran kayak gimana model kue tiyo-nya dan gimana rasanya sama gak sama yang di Pontianak ikutin kita terus guys, gue mau copot masker dulu karena dia udah mau makan jadi kayak gak apa-apa lah ya karena dia udah di sekolah nah, Jal kenapa kalau lu rekomendasiin kita nyoba kue tiyo, Pontianak ini? nah, yang pertama kalau gue di Pontianak tuh sering gue sama keluarga sama temen-temen tuh pesen kue tiyo goreng lu berarti jarang makan mie dong? gue jarang makan mie, better kalau orang Pontianak, mie sama kue tiyo pilih kue tiyo soalnya lu lihat sendiri deh disini banyak banget dagingnya kan jadi bener-bener mantep lah gitu ya terus, kalau ini kue tiyo siram nih gue lihat temen-temen gue tuh kalau gue habis main basket suka pesen kue tiyo siram kalau pribadi lu suka yang mana? kalau gue kue tiyo goreng tapi ini kan udah berdiri tahun 1991 tadi gue udah ngomong sama orangnya lu juga udah sering makan disini kan nah ini emang rasanya bener-bener rasa Pontianak atau ada bedanya sama yang disana? kalau gue bilang sih mirip sih mirip, mirip? berapa persen tuh? mungkin 99% mirip dari yang sih? dari porsi? kalau dari porsi di Pontianak bisa lebih banyak apalagi kalau dibungkus kalau dibungkus bisa lebih banyak lagi banyak lagi saya wajar disana lebih kurang kali mungkin ya jadi PR tuh buat disini buat jiri banyak ini dan ini halal ya? halal, pokoknya si Jali lu gak makan ini ya? jadi temen-temen bisa nyobain juga kue tiyo hayam buruk 61 ini halal jadi semuanya sapi bukan semuanya sapi, ayam cuman ada sapi gajal, eh sebelum kita bentar dulu ini gue nelfon yuk bentar yuk lagi di konten ini yuk buset lah ini ya, lagi di ini kue tiyo yang biasa kita makan di kelapa gadi kamu mau dibungkusin ya? buset, cepet banget apa, baso baso, baso gepeng oh yang kayak biasa, yaudah yaudah, entar aku bukusin, berarti di jalan ya bukusin apa binde lu sering makan disini? sering makan disini tadi gue kasih tau, kita makan di kue tiyo yang biasa kita pakai, dia langsung bercep, mau baso tadi lu bilang baso gepeng, maksudnya gimana? baso gepeng, jadi basonya tuh bentuknya gepeng gak bulet ikan atau sapi? tapi, tapi kalau dia pesan baso sapi ya, disini ada pesan ikan juga sekarang ya tapi, tapi kita biasanya terus kue tiyo goreng, kalau nggak baso gepeng jadi lu favoritnya itu? oh gitu boleh lah, tadi mantap daripada lama-lama ya kan? ok ya, langsung habis ini sekarang gue sama Kevin mau langsung coba ya kue tiyo siram bentar, lu ngapain jauh? ini, gue tambahin lada, biasanya gitu buat dia emang begitu? harus diracit bro iya, kalau gue biasa gitu karena gue ngeliat temen-temen gue pada senombat pakai lada terus yaudah atau tambahin kecap lah, karena gue suka manis kan? oh dia suka manis, makanya tambahin kecap kalau gue sih pengen coba rasa original dulu itu yang kita harus coba jadi kalau lada tuh biar agak-agak ada spicy-spicinya bro hmm 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 terus cobain gue coba gorengnya juga boleh ya? coba gini nih, kalau udah enak pasti lupa coba kelupaan dia hmm teksturnya sangat basah karena kayak namanya beda sama yang kuah ya ini kayak apa ya basah-basah agak iya terus siramnya tuh kental iya betul beda, lebih ketel sama iya dan potnya emang gitu kayak iler gitu kental hahaha kayak iler kayak umbel dan dan porsi dagingnya juga banyak nah tuh 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 banyak banget disuruh cobain yang goreng sama coba ini dulu lah tunggu dulu abisin dulu ya oke ini sapi ya guys kita pesannya sapi di sini halal ntar, punya dulu dagingnya tebal-tebal jadi harus di.. harus diproses maksudnya tebal tapi nggak kenal jadi lumayan untuk sih tuh masih ada masih ada aman ini ada pilihan ada cabainya juga jadi teman-teman kalau kurang pedas atau kayaknya pedas kita coba yang enak pedas ya itu asli itu asli kayaknya kayaknya cocok lebih pakai cabai ini lebih menggigit terus gue nggak tahu ini ada apanya ya ini kurat juga sih kurat ya ini yang tebal-tebal ini apa ini yang.. kayaknya tembak tepak daging kurang tahu gaji gaji tolong boleh telepon aja kalau dibasuk tetelan tetelan tetelannya kalau dibasuk lemak gitu tapi ini sih ini pertama kalinya gue nyobain makanan kue teh makanan kue teh kue teh ushirang apalagi karena kebiasaannya kue teh goreng jadi ini kue teh goreng biasa iya jadi kayak untuk teksturnya jujur lembek kenyal tapi nikmat jadi minyak nggak ada keras-kerasa ya iya kan jadi bener 99% mirip di pontianak jadi buat kalian yang di kelapa gading kalau kepingin makanan pontianak yang hampir mirip bukan hampir mirip udah mirip ya mirip lah mirip banget sama khas pontianak langsung aja cobain ke kue tehaw kayak muruk 61 karena rasanya ini rasa pontianak banget ya kalau ponti ibu ada? ha? nggak ada ponti bapak ada hahaha ini ini yang bikin mantepnya kue tehaw pontianak jadi dimasaknya bareng sama telur jadi telurnya dicampur lihat kan? oh jadi rasanya tuh nggak polos-polos amat kenapa lu pilih kue teh goreng daripada kue tehaw siram? lu suka kering nggak suka masak? iya gue suka kering karena kalau gue liat dari rupa-rupanya gue agak geli kenapa gitu? iya kayak yang tadi lu bilang itu kayak umbel gue aja nggak tau umbel apaan ingus ingus kalau bahasa bahasa alusnya ya? iya bahasa germannya ingus bahasa germanya kayak yang udah keluar baru disurut wah gitu tapi orang pontianak rata-rata suka goreng atau kalau gue perhatiin sih sama ya sama aja apa aja kue tehaw rebus juga suka biasanya kalau kue tehaw rebus kayaknya ibu-ibu demen mungkin karena dia suka kuah-kuah kali ya kalau ibu-ibu biasanya banyak soalnya porsinya nih ini kayaknya banyak porsi ini kayaknya gara-gara apa namanya porsinya dibanyakin porsinya kamu ngerti sih ya? gue cobain satu dua aja nih jadi lu sering-sering datang ke sini aja kalau lu mau makan ya jadi dibanyakin porsinya iya bener kata jadi kalau gua enak-enak goreng enak ya? enak goreng ini teman-teman nih isinya nih banyak jadi bermacam-macam sayur dan dagingnya empuk bener bener kata Jali lebih menarik dan nikmat beto goreng beto goreng ya? beto goreng ya? andalan nih didinya si Jali juga suka ternyata dari sini padahal dia bukan orang Pontianak ya? tapi ngaku-ngaku Pontianak enggak lah sorry ya yuk kalau lu nanti ini yuk biasa suka nggak berbobot kalau kita maso sapinya habis ha? nggak mau? jangan ngambek dong jangan ngambek dong yuk kuitiau nggak mau kuitiau rebus? nggak mau maso ikan ha? maso ikan mau maso ikan? nggak nggak yaudah yaudahlah belum rejeki berarti tidur di luar lah yaa dikunciin dong tidur di mobil hahaha yaudah kalau gitu ya dan bentar lagi aku pulang ya yang romantis dong lihat dah Mimi hai hai kong yaa kong salam nggak tau dia masuk konten ya Mimi, Pipi apa itu maksudnya? emang dari awal gue pacaran kita kayak nyari panggilan yang unik gitu Mimi, Pipi oh itu bukan panggilan Pontianak tuh? bukan tentang-entang lagi kuliner Pontianak anak konten Tuh si Ayu mesen aja basonya abis berarti ini kayak buruk ya harus sedia baso lebih banyak lagi ya kalau gak disuplai ini dari Pontianak nih langsung wadah Amin mudah-mudahan gue bisa ini ya gak usahain nih ya minta minta tapi yang gini ya non halal ini lebih enak enggak jangan non halal juga gue bingung jualannya promosinya juga susah bro canga kuit yang aja namanya kalau untuk kuitnya siram gue 7 lah 7 kalau misalnya kuaca goreng kalau kuaca goreng kalau kata Rizal tuh terbaik lah 10 10 mantap buat gue sendiri kuaca siram gue kasih 7,5 lah kuaca siramnya bukan gak enak mungkin ada orang yang suka kuaca siram disini juga recommended juga cuma kalau gue dibandingin kuaca goreng kuaca gorengnya sih lebih enak disini jadi gue kasih nilai 9,5 juga kalau 9 di atas namanya lebih mantui nah ya set nah buat nih orang kuaca anak nih menurut lo Jal? kasih nilai berapa 1 atau 10 kalau gue karena ini favorit gue ya kuaca goreng gue kasihin 10 10 ya kalau kuaca siram kalau kuaca siram karena gue gak pernah nyobain kayaknya gue gak pernah nyobain oh gitu kalau bakso bakso yang tadi bini lu mau itu? oh kalau apa yang bini gue suka hahaha cool juga jadi penasaran kayak gimana rasa bakso nya ya buat nanti next time aja ya kita cobain bakso mantap thank you Jali thank you bro udah mau masuk di konten kuliner santuy oke teman-teman yang ada rekomendasi oh iya itu bener makanan apa atau tempat apa dimana bisa komen di bawah ini biar kita cobain mantap oke jadi buat kalian jangan lupa ikutin kita terus terus jangan lupa share video ini buat kalian yang kalau suka so see you in the next video gue Avan Ceputra dan gue Kepis Terus pamit undur diri eh satu lagi oh iya gue juga pamit ya guys thank you gue udah berhasil ngerancunin mereka berdua wey mantap kasih duang sampai jumpa di Kuntuy sampai jumpa di Kuntuy kuliner santuy ok juk existing ya bukan